Ketua Basnas Kebumen Dr. Hewan Jadniko berpesan kepada siswa-siswi penerima program Basnas Kebumen Cerdas untuk berhati-hati dan tidak boros dalam membelanjakan beasiswa Kebumen Cerdas yang mereka terima. Hal tersebut disampaikan Dr. Hewan Jadniko saat digelar kegiatan penyerahan buku tabungan beasiswa Basnas Kebumen Cerdas Kamis 2 Agustus 2018 di Aula Kementerian Agama Kebumen. Tahun 2018, Basnas Kebumen akan menganggarkan Rp1.139.500.000 dana beasiswa Kebumen Cerdas. Dana tersebut terbagi menjadi dana yang dikeluarkan sementara atau dana di mana siswa penerima telah memverifikasi sejumlah Rp830.500.000 serta dana akan dikeluarkan atau dana di mana siswa penerima belum memverifikasi sebesar Rp300.000.000. Jumlah Rp1.139.500.000.000 tersebut diterimakan untuk 4 jalur yaitu jalur Tafid sejumlah 4 peserta di mana masing-masing menerima Rp6 hingga Rp10.000.000.000. Jalur Kader Da'wah 3 peserta di mana masing-masing mendapatkan Rp5.000.000.000. Jalur SLTP ke SLTA sejumlah 177 peserta di mana masing-masing menerima Rp6 hingga Rp8.000.000. serta jalur SLTA ke Strata 1 sejumlah 26 peserta di mana masing-masing menerima Rp10.000.000.000. Dalam acara yang juga dihadiri di Rudbang Kebumen dan dari Kementerian Agama Kabupaten Kebumen ini juga disosialisasikan kriteria pencairan beasiswa Kebumen Cerdas. Bahwa beasiswa Kebumen Cerdas hanya diberuntukkan untuk membayar IDOS atau SPP, pembayaran sarana-prasarana sekolah dan pembayaran KKL dan PPL. Beasiswa Kebumen Cerdas tidak diperbolehkan untuk digunakan membiayai SPI atau uang gedung, biaya OSIS, kooperasi, tabungan, biaya perpisahan, ataupun biaya tinggalan maupun biaya kegiatan keagamaan. Selanjutnya kami ingin kepada seluruh peserta beasiswa untuk berlimat di dalam menggunakan dana beasiswa hanya sesuai dengan urusan pendidikan, tidak dengan yang lain sehingga sampai selesai nanti bisa semuanya berjalan dengan baik.